Sudah saatnya para ustadz wahabi diusir dari Nusantara Karena wahabi jelas-jelas diror Membuat kerusakan dan perpecahan umat Islam di Nusantara Wahabi itu memaksa setiap orang harus sama dengan mereka Jika berbeda maka disalah-salahkan, diolo-olo, dihina, dicacimaki Bahkan dibitah-bitahkan Kemudian disyirik-syirikan, dikafir-kafirkan Ini namanya dakwah yang arokan Dakwah yang ingin menang sendiri, yang kurang ajar Karena para ulama salaf terdahulu tidak mengolo-olo ketika ada ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka Sedangkan wahabi tidak seperti itu Mereka ngakunya mengikuti ulama salaf Mereka ngaku salafi tetapi mereka arokan kurang ajar Mereka seenaknya menghina, mencacimaki, mengolo-olo setiap amalan yang ada di Indonesia yang tidak sama dengan mereka Ini namanya dakwah yang arokan, dakwah yang kurang ajar Yang diror, yang merusak, membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam di Nusantara Oleh sebetulah, sudah saatnya wahabi diusir Seluruh ustadz wahabi diusir dari bumi Nusantara Mengapa bisa seperti itu? Bukankah bumi Nusantara itu buminya Allah? Jawabannya benar Benar sekali, bumi Nusantara adalah buminya Allah Sama dengan bumi hijas, mekah metina juga buminya Allah Tetapi di hijas, di mekah metina kita tidak bisa melakukan yasinan, tahlilan, tibaan, perjanjian, sholawatan di mekah metina Bukankah di mekah metina itu juga buminya Allah? Tetapi mengapa kita tidak bisa bebas melakukan amaliyah kita di sana? Sedangkan para ustadz wahabi Yang jebolan dari mekah metina Produk dari para ulama-ulama wahabi Seenaknya bergentayangan di Nusantara Dan lebih menyakitkan lagi mereka seenaknya Mengoloh-oloh, mencaci maki Menyalah-nyalahkan, membitaah-mbitaahkan Bahkan mensyirik-syirikan dan mengkafir-kafirkan Setiap amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam di Nusantara Yang tidak sesuai dengan akan mereka Ini kan namanya kurangajar Mereka datang, barusan datang Mereka datang belakangan Tetapi mereka seenaknya Hanya ingin mendapatkan simpati mereka melakukan diror Diror sebagaimana orang-orang munafik Yang di kota Madinah al-Munawaruh Mendirikan mahjid untuk menyaingi mahjid kubak yang ada di Madinah Di Madinah saat itu sudah ada mahjid Mahjid kubak Tetapi orang-orang munafik yang karakternya seperti orang-orang wahabi ini Mendirikan mahjid lagi Maka mahjid itu disebut mahjid diror Ingin merusak, memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat Islam Sehingga mahjid diror itu Diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk dibakar, dihancurkan sehancur-hancurnya Bahkan dijadikan sebagai kandang ternak Nah wahabi seharusnya seperti itu Di Nusantara harus ditindak setegas-tegasnya Seluruh ustadz wahabi yang masih arogan Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat Maka harus segera diusir, dideportasi dari Indonesia Karena model-model gaya dakwah seperti ini Ingin menang sendiri Ingin menang sendiri Merasa sok paling benar sendiri Merasa paling sunnah Merasa paling mirip kepada Nabi Muhammad SAW Ini namanya kurang ajar Kurang ajar lah orang-orang yang kurang ajar Dibiarkan di Nusantara ingin akan bahaya Sekali lagi Sudah saatnya Para ustadz wahabi diusir dari bumi Nusantara Seluruhnya Seluruhnya nih Karena hampir semua amaliyah umat Islam di Nusantara Diolok-olok Dihina Dicacimaki Disalah-salahkan Dibitah-bitahkan Bahkan disyirik-syirikan dan dikafir-kafirkan Mulai dari Yasinan Yasinan sudah tradisi di Indonesia dari dulu Dan memiliki dasar dalil Tetapi diolok-olok Disalah-salahkan Dicacimaki dan seterusnya Tahlilan juga begitu Diolok-olok Dicacimaki Disalah-salahkan Maulid Nabi Muhammad SAW Sudah diadakan di Indonesia Bukan hanya di Indonesia Tetapi di negara-negara Islam Sudah ada tradisi maulid Nabi Muhammad SAW Tetapi oleh wahabi Dicacimaki Diolok-olok Diremehkan Dihina Kemudian acara tawasulan Tawasulan ini memiliki dasar dalil Tetapi menurut wahabi salah Orang bertawasul itu syirik Karena orang berdoa itu langsung pada Allah Mengapa menggunakan wasilah perantara segala Ini kan pikiran wahabi Tidak boleh manusia itu memaksakan kehendaknya Sedangkan tawasulan itu juga memiliki banyak dasar Banyak dalil Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Kemudian istighusahan Istighusahan juga diolok-olok Dicacimaki Dibitah-bitahkan Disyirik-syirikan oleh orang-orang wahabi Acara haulan Acara haulan adalah Peringatan kematian Bagi seorang ulama atau tokoh Setiap tahun sekali Maka dikatakan sebagai haul Haul adalah acara satu tahun sekali Tapi diolok-olok Dicacimaki Dihina Dilecehkan oleh orang-orang wahabi Yang sangat arogan dan kurang ajar Makanya wahabi itu harus segera ditindak Diusir dari Bumindu Santara Kemudian lagi Ada acara Tradisi rombongan Ziarah kubur Wali Somo Lah acara Ziarah kubur Rombongan itu Sudah dari dulu Tetapi oleh wahabi Dilarang Lah tu syeddu rihal Katanya Itu kan menuju ke masjid Ini kan rombongan Sehingga masing-masing Amalia itu Sudah memiliki dasar dalil Masing-masing Hormati Perbedaan pendapat Sehingga orang-orang wahabi itu Kalau ditanya Ini khilafiyah Begitulah Jawabannya ini khilafiyah Menurut ulama A Begini ulama B Begini ulama C Begini Tetapi kalau menurut saya Begini Begitulah Cara berfatwa yang baik Jadi harus menunjukkan Khilafiyah Perbedaan pendapat Para ulama Tetapi kita memilih Kita memilih pendapat Yang seperti ini Tetapi wahabi Tidak seperti itu Wahabi langsung Menyalah-nyalahkan Mengolok-olok Menghina Mencacimaki Ini namanya kurang ajar Anak-anak kecil Yang kurang ajar Coba bayangkan Anak kecil Biasanya seperti itu Suka merasa Paling benar sendiri Orang yang Tidak sama dengan dia Langsung disalah-salakan Diolok-olok Dihina Dihujat Dan seterusnya Ini kan kurang ajar Kemudian ada lagi Menakiban Menakib Membaca kisah Para ulama Juga diolok-olok Dikir dan doa Bersama setelah Setelah sesulat Fardu Juga dilarang Katanya nyanyian Bersama Rasulullah Tidak mengajarkan Seperti itu Kita memiliki Dasar dalil Kalau kita Debat terbuka Membahas apapun Debat terbuka Jangan merasa Paling benar sendiri Dengan membodohi Orang-orang bodoh Jadi pasarnya Wahabi itu adalah Orang-orang bodoh Di Indonesia Ya rata-rata mereka Sarjana Pinter dalam ilmu duniawi Tetapi mereka Bodoh di dalam Ilmu agama Islam Sehingga mereka Sangat mudah sekali Dipengaruhi Kebodohan Orang-orang Wahabi Hingga tata cara solat Tata cara solat Seringkali kita Disalah-salahkan Mulai dari Usul Kemudian membaca Ini membaca itu Disalah-salahkan Oleh orang-orang Wahabi Ini adalah Orang-orang yang Kurang ajar Semuanya Disalah-salahkan Seolah-olah Mereka Para Ustadz Wahabi ini Yang paling benar Yang maha benar Dan paling sunnah Paling sunnah Sehingga mereka Selalu membuat Suatu slogan Ya lawannya Sunnah adalah Bit'ah Kalau tidak Bit'ah adalah sunnah Ini adalah Pijik Pemandangan Yang pijik Pemikiran Yang sempit Yang kurang ajar Yang mampu Membodohi Orang-orang bodoh Tetapi kalau mereka Disuruh berhadapan Dengan orang-orang Yang alim Yang fakih Mereka tidak akan Mau Beralasan ini dan itu Agama bukan untuk Debat-debatan kata mereka Ini namanya kurang ajar Ini namanya Da'wah Arogan Dan kurang ajar Karena para Ulama' salaf Sekali lagi Tidak mengajarkan Ajaran wahabi Para ulama' salaf Tidak mengolok-olok Ketika ada ulama' lain Yang berbeda Pendapat dengan mereka Sedangkan Wahabi Tidak seperti itu Wahabi Mengikuti Ajaran Da'wahnya Orang-orang Yahudi dan Nasroni Yang ingin Memecah Belah Persatuan Dan kesatuan Umat Islam Demikian Semoga menjadi Pertimbangan kita semua Jika anda setuju Para ustad Wahabi Harus diusir Dari Nusantara Maka silahkan Komentar Di dalam kolom komentar Sekian Terima kasih Lebih kurangnya Memaaf Semoga bermanfaat Wallahu ta'ala A'llamu Biswa Abdu